Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman di video kali ini saya akan membahas atau saya akan membuat tutorial gimana caranya melakukan live stream YouTube dengan menggunakan OBS video sebelum kita melihat video ini pastikan kamu udah subscribe dan aktifkan loncengnya karena subscribe itu gratis dan biar kamu juga nggak ketinggalan segitu terbaru dari channel ini sebelum memulai live stream disini saya akan menyesuaikan terlebih dahulu in yang saya akan gunakan untuk live stream di YouTube ya disini saya akan menambahkan media store lalu memilih media yang akan ditampilkan disini saya akan menampilkan gambar laut atau video laut setelah itu saya sesuaikan dulu ukurannya setelah ukurannya sesuai saya akan kunci biar nanti si tata letaknya tidak berubah kemudian kita masuk ke akun YouTube lalu teman-teman perhatikan ada pojok di kanan-teman ada gambar kamera itu di klik lalu pilih live stream setelah muncul tampilan seperti ini kita lakukan beberapa kusimikasi dulu dengan menekan menekan tombol edit nah pada bagian ini teman-teman sesuai saja dengan kebutuhan teman-teman atau sesuai dengan secara teman-teman ini settingan ini sama dengan settingan jika kita akan memposting dua video di YouTube yang kebedaannya disini adalah bagian penyesuaian di penyesuaian ini kita bisa mengaktifkan atau menonaktifkan live stream di sini saya tidak akan mengaktifkan live streamnya jadi ini ceknya sebuah dan pada bagian monetisasi nya saya setting non aktif ya setelah itu saya tekan tombol nah ini sudah selesai sekarang kita ambil bagian kunci streaming ini kalau dikaliin terus kalau diambil kita kembali lagi ke OBS video pada UBS video teman-teman masuk ke bagian setting lalu pilih bagian stream pada servicenya teman-teman pilih YouTube rtmps lalu servernya saya pilih YouTube yang primari di internet servernya nah si stream key yang tadi saya masukkan disini use stream key belum buka advance belum tutup lalu ini kalau sudah ada dihapus dulu dan saya pastikan disini sekarang kita cek stream key nya sama atau tidak ini stream key nya sudah sama kalau sudah sama kita tekan tombol play lalu ok setelah teman-teman melakukan konfigurasi yang tadi teman-teman tinggal menekan tombol start streaming lalu pastikan disininya ada gambar hijau atau ada warna hijau aku disini dan pada bagian YouTube harus sesuai dengan tampilan yang ada di OBS studio nya baru teman-teman bisa melihat di video yang sudah teman-teman atau stream teman-teman yang dibuat tadi ini kalau belum muncul aja teman-teman bisa tekan tombol refresh nah ini sudah muncul untuk memastikannya teman-teman sudah live stream teman-teman teman-teman bisa ambil link live stream teman-teman pada menu bagikan lalu teman-teman pilihnya setelah itu teman-teman buka tab baru lalu kita buka halaman yang tadi kita copy kan nah teman-teman bisa lihat disini ini sudah sesuai dengan yang ada di OBS studio itu artinya kita sudah berhasil melakukan live stream oke teman-teman segitu aja video saya kali ini semoga teman-teman suka jangan lupa di like videonya dan jangan lupa juga untuk subscribe channel saya ini biar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel saya terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax